Pasangan pria dan wanita ditemukan tak bernyawa di dalam mobil yang terparkir dalam bengkel mobil di kawasan Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh. Mayat pria dan wanita itu ditemukan dalam mobil yang terparkir di bengkel pada Senin 7 Agustus 2023 petang oleh pekerja bengkel, Ujar Kompol Fadillah Aditya Pratama, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Selasa, 8 Agustus 2023, kemarin. Menurut Fadillah, Jasad pria dan wanita yang ditemukan di dalam mobil itu adalah ZF-22 dan WMP-24. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh saksi yang bekerja di bengkel tersebut, HM-19, saat mau membuka pintu toko bengkel. Setelah saksi berulang kali memanggil dan menggedor pintu. Saksi tidak mendapatkan jawaban dari dalam toko, kemudian saksi karena curiga memutuskan untuk melihat dari lubang angin yang berada di atas pintu toko, ungkap dia. Saat itulah. Saksi melihat kedua korban telah meninggal dalam mobil Lexus RX300 dengan nomor polisi BL346ZV yang berada di dalam toko. Setelah mendapat laporan penemuan mayat di dalam mobil, tim Inavis Polresta Banda Aceh langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP sekitar pukul 16.30 WIB. Setelah dilakukan olah TKP, kedua korban langsung dievakuasi oleh tim dari Palang Merah Indonesia, PMI, ke rumah sakit Zainal Abidin guna pemeriksaan lebih lanjut, kata dia. Mengenai motif, Fadillah mengungkapkan, masih dalam penyelidikan. Terima kasih telah menonton.